Intro Timnas Indonesia bakal tampil di final piala EFF 2020 Hal tersebut tak lepas usai timnas Indonesia susah payah menang atas Singapura Di final, timnas Indonesia bakal ditantang oleh Thailand yang berhasil menyingkirkan Vietnam Saiwar langsung dilancarkan pada timnas Indonesia setelah berhasil mengamankan satu tempat di babak final piala EFF 2020 Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke final piala EFF setelah membungkam Singapura pada lag kedua di semifinal piala EFF 2020 Pada laga yang dimainkan di National Stadium Singapura, Sabtu 25 Desember 2021, tim merah putih menang 4-2 atas Singapura 4 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ezra Walian, Pratama Arhan, Sawal Anwar, dan Egi Maulana Fikri Sementara 2 gol Singapura dicetak oleh Song Uyong dan Syahdan Sulaiman Belum ada sehari seusai pertandingan, timnas Indonesia langsung disebut tidak layak menyandang satu tiket final piala EFF 2020 Pendapat ini disampaikan oleh legenda timnas Vietnam, Nyu Tuan Menurut Nyu Tuan, tim besutan Sinteyong bermain sangat buruk, padahal unggul dari segi jumlah pemain Seperti diketahui, timnas Singapura terpaksa berjuang dengan 8 pemain saat melawan Indonesia karena 3 pemainnya diganjar kartu merah Keunggulan jumlah pemain tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia di waktu normal Tim Karuda bahkan nyaris tumbang, andai Pratama Arhan tak mencetak gol di penghujung pertandingan Indonesia sendiri baru bisa mengalahkan Singapura pada babak perpanjangan waktu lewat tambahan 2 gol Menilik data statistik, timnas Indonesia menang mendominasi jalannya permainan Irfan Jaya dan kawan-kawan memegang penguasaan bola hingga 60% Sedangkan Singapura hanya 40% Indonesia juga mampu menciptakan peluang sebanyak 35 tembakan Sementara Singapura mengoleksi 15 Sayangnya, dari sekian banyaknya peluang tersebut, hanya 14 tendangan yang menemui sasaran Berkaca pada hal itu, New Tuan memprediksi timnas Indonesia akan dihajar habis-habisan di partai final Terima kasih telah menonton!